Intro Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengapresiasi lomba karaoke lagu kenangan yang di Gelar komunitas sahabat sejati karaoke KSSK Sampit ajang ini untuk menyalurkan bakat dan minat serta menjadi penguatan persaudaraan bagi para pengembar lagu kenangan pada Senin malam 2 September 2024 Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten KSSK Sampit ajang ini untuk 5 Eka Wahidana saat memberikan selamutan pada malam final bomba karaoke lagu-lagu kenangan yang di Gelar komunitas sahabat sejati karaoke KSSK Sampit ajang ini Pemerintah Kabupaten KSSK Sampit ajang ini untuk menjadi motivasi untuk lebih berprestasi di masa yang akan datang Bagi yang belum beruntung jadilah pengalaman ini sebagai pelajaran dan motivasi untuk terus berkarya Saya tampil adalah pemenang karena kalian telah berani menunjukkan kemampuan dan berbagi kebahagiaan dengan kita semua Bagi para pemenang lomba saya ucapkan selamat atas pencapaian Teruslah mengasah bakat dan kemampuan dan semoga ini menjadi motivasi untuk lebih berprestasi di masa yang akan datang Bagi yang belum beruntung jangan berkecil hati jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran dan motivasi untuk terus berkarya dan berpartisipasi di kegiatan yang akan datang Sementara itu dalam laporan ketua komunitas sahabat sejati karaoke Sampit Bambang Nugroho Menilai para finalis memiliki bakat dan potensi sesuai ciri khas dan kemampuan masing-masing Namun tentunya pasti ada yang terbaik karena sesuai dengan kriteria penilaian oleh Dewan Juri Sebagai penyelenggara tahun ini komunitas sahabat sejati karaoke Sampit ini kebetulan tahun ini ada diakui Barangkali tahun depan bisa pindah ke double door jadi kita akan keliling seluruh Sampit tempat-tempat karaoke Karena komunitas ini berlaku untuk semua tempat karaoke bukan hanya disini aja Tahun ini kan lahir disini nah kemudian kemudian merayakan 17 Agustus kan di tahun ini Nah tahun depan kita akan berpindah berkeser ke double door Itu lomba sepacang seperti ini lomba bangkanan dalun tanpa Kami harapkan begitu mudah-mudahan bisa terlaksana di tahun depan Bambang menambahkan untuk berikutnya aktivitas dari komunitas sahabat sejati karaoke Sampit Secara berkala akan menyasar ke kafe-kafe lainnya di sekitar kota Sampit Hal ini sebagai salah satu upaya penyegaran dan menikmati suasana baru Sehingga keberadaan KSSK Sampit semakin mendapat tempat di hati masyarakat Dalam melantunkan lagu-lagu kenangan Dari Sampit ke Bupatan Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!